Presiden Jokowi Dodo menyangkal dirinya menginginkan kenaikan tunjangan uang muka kendaraan pejabat. Pemerhati anti korupsi menilai kebijakan Presiden ini merupakan pemborosan. Presiden Jokowi Dodo mengaku tidak mengetahui dengan jelas isi keputusan Presiden tentang kenaikan tunjangan uang muka kendaraan bermotor untuk pejabat negara. Tidak artinya hal-hal seperti itu, harusnya di kementerian itu sudah men-screening apakah itu akan berakibat baik dan tidak baik untuk negara ini. Perpres nomor 39 tahun 2015 mengatur perubahan nilai tunjangan uang muka kendaraan bermotor dari 116.500.000 rupiah menjadi 210.890.000 rupiah. Presiden Jokowi Dodo mengaku telah menandatangani perpres tersebut. Namun, ia menganggap kebijakan itu tidak tepat dilakukan. Saya kira saat ini bukan saat yang baik. Yang pertama karena kondisi ekonomi, yang kedua juga dari sisi keadilan. Menurut Koordinator Advokasi Forum Indonesia Transparnasi Anggaran atau Fitrah, kebijakan Presiden ini sebagai sumber korupsi dan pemborosan uang negara. Berpotensi menjadi pintu masuk korupsi berikutnya. Misalnya, DP mobil ini harusnya itu kan diperuntukkan untuk membeli mobil. DP 200 juta itu kan palah bisa membeli mersi gitu kan, bukan mobil biasa. Polemik ini muncul saat situs resmi www.setcap.co.id menyebutkan, Ketua DPR Setia Novanto mengirim surat permintaan revisi tunjangan uang muka pembelian kendaraan bagi pejabat negara dan lembaga negara. Ironisnya, Kementerian Keuangan mengabulkan revisi tunjangan, dan Presiden mengesahkan melalui peraturan Presiden yang ditandatangani 20 Maret tahun 2015. Ardia Rahmat, Tias Adinda melaporkan untuk...